Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit Allah menjadikan ukuran baiknya seseorang Dengan keadaan akhir hidupnya Agar seseorang tidak tertipu dengan amalnya Kalau sekiranya jasad itu lebih utama daripada ruh Maka pasti ruh tidak akan naik ke langit Dan jasad tidak akan dikubur dalam bumi Betapa banyak orang yang tidak dikenal di buka bumi Namun terkenal di langit Dan betapa banyak orang populer di buka bumi ini Namun majahul tidak dikenal di langit Yang jadi ukuran itu adalah takwa Bisa jadi dia tidak punya kedudukan di tengah manusia di dunia ini Tapi berkedudukan tinggi di sisi Allah Ingatlah pesan Nabi kita Maukah ku sampaikan kepada kalian tentang ahli syurga Para sahabat menjawab Tentu Beliau bersabda Orang-orang yang lemah dan diremehkan Andaikan orang ini bersumpah atas nama Allah Berdoa Pasti Allah kabulkan Hadis Riwayat Bukhari Nomor 4918 Dan Muslim Nomor 2853 Bisa jadi mereka yang dipandang sebelah mata Diremehkan Dan dipandang hina oleh manusia Ternyata adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Yang kalau mereka berdoa Pintu langit pun terbuka Mereka adalah orang-orang susah Tak berpunya Tapi mereka punya Allah yang selalu melindungi dan menjaga Orang-orang yang tulus berdoa Meneteskan air mata Mengadu kepada Rabnya Jadi Jangan sedih bila orang tidak tahu kualitas kita Perhatikanlah Sejauh mana kualitas kita Di sisi Allah Dan tinggalkan penilaian dari manusia Jadilah terkenal di langit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton